DPR RI berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kabinet kerja yang telah dibentuk diharapkan mampu bekerja optimal dan mampu bersinergi dengan Parlemen. Hal ini mengemuka saat pimpinan DPR RI melakukan jumpa pers di ruang rapat pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III baru-baru ini. Ketua DPR Setia Novanto menyatakan bahwa pimpinan Dewan berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala terutama terhadap program-program yang pro-rakyat. Setia Novanto berharap DPR dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar DPR dan pemerintah bisa bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami berkomitmen untuk mendukung Presiden Joko Widodo dan akan terus mendukung program-program yang pro-rakyat. Seluruh anggota DPR Republik Indonesia dari 555 yang ada bersama-sama kita mendukung pemerintahan Jokowi untuk bisa menjalankan fungsi-fungsi yang secara baik. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah yang menyatakan dukungan Dewan pada pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Fahri berharap akan terjalinnya kerjasama yang baik antar DPR dengan pemerintah. Kita harus menunjukkan itikat baik terus-menerus yang sudah ditunjukkan oleh Dewan, oleh MPR bahwa kita telah menerima dan saling menerima kami telah menerima Pak Jokowi dalam rapat MPR. Kami telah datang kecuali saya waktu itu ada di luar kota dalam undangan Pak Jokowi dalam memberikan pertimbangan tentang nomenklatur kabinet. Dan kerjasama ini sudah sangat baik untuk diteruskan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan yang berarti.